Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan beberapa hari belakangan ini saya ngumpulin beberapa spare part komputer yang sebagian besar udah mati. Ada beberapa VGA DDR3 dan sebagainya lagi juga ada VGA DDR5 yang rusaknya bervariasi. Rata-rata udah no display saat dihidupin dan sebagian lagi gambarnya artefak dan gak bisa dipakai lagi. Ada pula 2 buah motherboard mini yang keduanya juga sudah gak lagi berfungsi. Sekedar nyala tapi gak ada aktivitas saat dites dengan menggunakan monitor kita disini. Nah, dalam video kita ini nanti kita pengen share ke kalian bagaimana kita coba ngidupin dan perbaiki kembali spare part-sper part mati dan sudah rongsokan ini. Walaupun ini memang terhitung spekulasi tapi setidaknya kita coba siapa tahu rejeki. Kalau hidup kan kita bisa bikin konten lakit PC dengan spare part ini. Yaudah deh gak usah kebanyakan basah-basi, tontonin videonya sambil makan tahu isi dan buat yang belum subscribe. Seperti biasa, subscribe dulu ya, fans berat Leonel Messi. Sambil kita bongkar motherboard dan VGA-nya kita mau jelasin tentang konten ini. Kita akan bagi konten ini jadi 2 video nanti dan video pertama ini kita akan tontonin ke kalian gimana kita coba membaikin dan ngatasin kedua buah motherboard mini yang keduanya udah rusak dengan jenis kerusakan yang mirip. Yakni no display. Dan nanti di video selanjutnya kita akan bahas dan kasih lihat ke kalian gimana kita coba berspekulasi dengan beberapa VGA-VGA mati dan rusak supaya bisa kita coba hidupin lagi. Walaupun sebenarnya peluang ini 50-50 atau bisa dibilang sangat minim peluangnya untuk bisa nyala normal lagi. Cara yang kita pakai ini sebenarnya adalah cara yang cukup ekstrim. Dan kita ambil sebagai pilihan terakhir kalau kita punya spare part PC yang udah mati dan gak kepakai lagi. Nah setelah Mobo dan VGA-nya kita bongkarin kita masukin ke dalam timba dulu dan sekarang saatnya kita bersihin keseluruhan dari Mobo dan VGA ini dengan nyiram dan rendem ini di dalam air. Airnya kita kasih sunlight karena katanya dengan sunlight kotoran-kotoran dan jamur yang lengket akan lebih mudah luntur daripada pakai air sabun cuci semacam rinsu. Ini juga katanya sih tapi gak ada salahnya kita coba. Sebenarnya untuk bersihin Mobo atau VGA yang sudah kotor kita bisa juga pakai cairan WD-40. Namun berbung spare part yang akan kita bersihin kali ini adalah spare part-spare part rosokan. Jadi kita ambil alternatif secara yang paling murah dan gampang aja. Yang ini pakai air sabun sunlight. Nah disini karena sebagian VGA dan Mobonya udah banyak yang jamur. Karena sebab korosi dan sebagian lagi ada bekas di pipisin tikus karena kelamaan di gudang. Jadi saya putusin untuk ngerendam ke semua spare part ini satu hari satu malam. Kita biarin aja sampai air sabunnya bener-bener merasap dan kotorannya mudah luntur keesokan harinya. Setelah satu hari satu malam saya rendem, saya mulai bilas semua spare part tadi dengan air bersih. Terima kasih. Kemudian saya jemur semuanya dengan cara digantung supaya gampang kena angin dan kena panas matahari. Nah pas jemur ini saya posisikan port-port display pada VGA dan port-port yang ada di Mobo pada posisi menghadap ke bawah. Tujuannya supaya gak ada air yang tertinggal di dalamnya dan nanti ke semua spare part ini bener-bener kering sekering-keringnya. Saya jemur kira-kira setengah harian dan saya diamin juga beberapa hari untuk nunggu proses selanjutnya. Setelah semua spare part ini bener-bener kering betul, sekarang kita tiba ke proses selanjutnya. Dalam proses inilah seperti yang saya bilang nanti, kita gak akan full bahas dalam satu video. Dalam video pertama ini kita akan tunjukin proses perbaikan Mobo-nya aja beserta hasil pengujiannya, berhasil atau tidak. Dan di next video kita bakal kasih tunjuk proses kita bergumul dengan VGA-VGA rusak tadi dan gimana hasil pengujiannya pula. Pada proses yang paling menentukan ini saya bela-belain pesan alat untuk bisa bikin konten ini. Alat itu adalah hitgun. Hitgun ini saya pesan di Tokopedia seharga kurang lebih 200an ribu. Dan sampainya pun barengan dengan pas Mobo-Mobo dan VGA-nya sudah betul-betul kering. Jadinya saya bisa ngelanjutin untuk bikin konten ini. Lantas untuk apa hitgun? Hitgun ini kita pakai untuk manasin IC dan chipset dari Mobo yang udah rusak tadi. Dan untuk VGA-nya kita bakal gunain untuk manasin GPU beserta IC-IC di sekitarnya pula. Hal ini saya lakukan juga gak hasil sembarangan. Karena sebenarnya sebelumnya saya pernah coba ngelakuin hal ini waktu masih di tempat kerja dulu. Dan sekarang kita coba sharing ke kalian. Untuk Mobo, pada proses pemanasannya kita perlu perhatikan bahwa yang kita panasin adalah bagian chipset prosesornya. Karena kedua buah Mobo Mini ini keduanya memakai prosesor tanam. Jadi yang kita panasin adalah bagian prosesor tanam tersebut. Pemanasinnya juga dengan menggerakkan hitgunnya berputar pelan-pelan. Tujuannya agar panasnya benar-benar merata. Dengan panasnya nanti harapannya kaki-kaki pada chipsetnya yang mungkin sudah korosi dan gak nyambung bisa nyambung kembali dengan bantuan panas ini. Proses ini agak mirip-mirip sebenarnya dengan proses ribol. Bedanya kalau ribol, prosesor tanamnya itu kita angkat semuanya kemudian keseluruhan timah di kaki-kakinya itu diganti semuanya dengan timah baru. Dan pakai alat yang namanya alat VGA. Dan itu harganya mahal banget. Untuk panasinnya pun gak usah terlalu lama ya. Rata-rata untuk Mobo itu kita panasinnya antara 3-5 menitan aja. Dan bila proses blower udah selesai, selanjutnya kita diamin dulu Mobo-Mobonya sampai benar-benar dingin. Kemudian bila sudah dingin, kita pasang kembali heatsink dan fan yang udah kita bongkar sebelumnya. Sekaligus juga kita lakukan proses repasta. Sekarang kita coba lihat hasilnya pada Mobo yang pertama. Mobo Foxconn 15235 ini, prosesor bawaannya adalah Intel Atom D410 dengan speed 1,6 GHz. RAM-nya pakai RAM laptop DDR3 dan RAM yang kita pasang ini adalah RAM 2GB aja. Kita pasang dulu kabel-kabel dari PSU-nya dan kita coba nyalain. 1,2,3 Dan boom! Yes, Mobonya nyala. Dan kita coba masuk ke dalam BIOS sekarang. Kita masuk ke BIOS untuk nyetting dan cocokin waktu dan tanggalnya terlebih dahulu. Sekarang kalau nyetting-nyettingnya udah beres semua, kita coba running Mobo ini untuk booting ke harddisk yang didalamnya udah kita isi sama OS Batocera. Jadi kita nggak pakai Windows biar lebih gampang dan nggak usah install driver-driver kelamaan gitu. Jadi kita coba apa ini Mobo bisa berhasil booting dan nanti kita coba juga mainin game di Batocera-nya masih bisa atau nggak. Oke, setelah settingan di Mobo ini udah bisa cukup, kita save dan restart dan kita coba booting ke harddisk yang udah ada Batocera-nya. Kita tunggu sebentar dan ya, berhasil masuk ke Batocera. Sekarang kita coba main game ya. Karena Batocera itu biasanya pas masuk pertama kali dia akan langsung ngedetek hardware yang dipasang berikut driver-drivernya. Kita coba main game, mame aja kayaknya. Di sini yang paling gampang. Kita coba main game Captain Commando dan kita lihat hasilnya apakah ini bisa main dengan baik-baik aja. Oke, ternyata kita bisa mainin game mame dengan Mobo ini dengan kondisi aman dan baik-baik aja. Sekarang kita akan coba motherboard yang satunya dan kita akan lihat gimana hasilnya apakah akan sesukses seperti Mobo yang Foxconn ini. Sama seperti tadi, ini Mobo udah kita pasangin lagi heatsink-nya dan udah kita repastas serta ganti baterai CMOS-nya pula. Kita sambungin dulu semuanya, berikut kabel-kabel PSU-nya dan... Oh iya, ini Mobo mereknya Biostar NM70i1037U. Prosesornya udah dual-core 1.8GHz dan RAM-nya udah pake RAM PC DDR3. Yang kita pasang di sini juga cuma 2GB aja. Dan sekarang kita coba nyalainnya. Satu, dua, tiga dan... Tunggu sebentar. Yay, ini juga ternyata sukses nyala dan kita bisa masuk BIOS untuk setting dan atur tanggal dan waktunya. Dan kita save dan restart lagi sama seperti yang Foxconn tadi. Dan kita coba booting juga ke harddisk yang udah ada batu seranya dan kita coba main game juga. Oke nice, kita berhasil masuk ke dalam batu seranya dan sekarang saatnya tes mainin game. Dan kita mau main game apa ya? Oke, kita main game Final Fight aja kayaknya. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa main game Final Fight dengan lancar tanpa kandala sedikitpun. Nah, sembari main kita bahas kelebihan dan kekurangan merepair motherboard dengan cara ini. Kelebihannya tentu aja ini jadi solusi hemat. Utamanya buat kita-kita yang low budget. Pas MOBO rusak, mau ganti gak ada duit, kita coba aja cara ini siapa tau berhasil. Hitung-hitung kalau berhasil kita bisa menghemat pengeluaran untuk ganti MOBO ya kan? Kekurangannya tentu aja karena ini perbaikannya termasuk spekulasi atau untung-untungan, maka cara ini gak akan pasti berhasil. Namanya juga 50-50 ya, bisa berhasil bisa enggak. Dan kalaupun berhasil, kita gak bisa jamin ini bakalan beneran awet sampai lama ketika dipakai. Berdasar pengalaman saya pribadi, ada beberapa yang bisa diperbaiki dengan cara ini dan bisa awet sampai setahun bahkan dua tahun. Tapi ada pula yang cuma bisa tahan sebulan dua bulan dan ada pula yang cuma hitungan hari atau minggu. Karena memang ini kan kita perbaikannya juga dengan sistem manual dan bukan pakai cara pabrikan. Yang mana namanya manual itu gak bisa kita lakukan perbaikan dengan betul-betul presisi. Tapi hanya sekedar trial and error aja. Tapi beneran ini bisa dicoba kok. Oke untuk video selanjutnya kita akan tunjukin caranya bagaimana kita perbaikin VGA-nya. Ya memang sedikit mirip, tapi ada beberapa acuan berbeda yang akan kita tunjukin di sana. Kita juga bakal kasih lihat apakah kita berhasil atau enggak perbaikin VGA-VGA yang cukup banyak itu. Dan nanti kita bakal kasih tau juga gimana kita ngujinya di video selanjutnya. Makanya stay tune terus di Kentang Tech Channel dan semoga kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. Sekian dari saya, see you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.